Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah diduga akibat remblong truk bermuatan semen di Kabupaten Cianjur menabrak kontainer dari belakang hingga menyebabkan kedua mobil terprosok di kebun warga. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa tersebut, supir kontainer selamat sedangkan supir truk bermuatan semen diduga melarikan diri. Beginilah kondisi kedua mobil truk bermuatan semen bernomor polisi F9764F dan kontainer bernomor polisi B9007PEI yang terprosok Jumat ini hari akibat terlibat tabrakan di Jalan Raya Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Truk bermuatan semen yang melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Cianjur begitu juga dengan mobil kontainer yang dikendarai oleh dadai. Melaju dengan satu arah, tiba-tiba dari belakang truk bermuatan semen itu menabrak belakang mobil kontainer hingga keduanya terprosok di kebun milik warga. Akibat kejadian itu, truk bermuatan semen mengalami ringsek di bagian depan sedangkan semen yang dibawanya berhamburan ke jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, supir kontainer bersama kernetnya selamat. Sedangkan sopir truk bermuatan semen diduga melarikan diri saat menabrak kontainer dari belakang. Kerja di akhirnya jam setengah dua malam. Ya, saya lagi turun, tiba-tiba mobil itu menabrak di belakang. Belakang kendaraan yang mana? Yang tron? Yang kontainer. Yang kontainer? Yang apa itu? Kosong, mau ke tempat luar. Jadi dari arah mana? Dari arah kebun. Cianjur? Cianjur. Terus semen di belakang? Jadi nabrak dari belakang? Iya. Sementara polisi masih mengejar sopir truk bermuatan semen yang melarikan diri, polisi masih melakukan pengecekan untuk mengetahui lebih pasti penyebab kecelakaan dua kendaraan ini.